Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah Untuk tetap bisa istiqomah Mengkaji Al-Quran, mendalaminya Yang bisa diberikan kesempatan sama Allah Untuk bisa menyampaikan tentunya apa yang sudah dianugerahkan Allah sama kita Alhamdulillah kita mesti diberi kesehatan diberi kekuatan ketabahan, tetap bisa menjalankan keistikoman mengkaji Al-Quran yang bisa menyampaikan yang tentunya semoga dengan itu membawa keberkahan bagi kita semua dan membawakan manfaat bagi kita semua semoga kita bisa berharap hidup seperti hari harapan itu semoga dengan itu kita digolongkan sama Allah termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan kita berakhir kusnul qatimah amin pada persemuan kali ini temanya yaitu eksistensi Allah nah disini materinya dengan saya sendiri materi tentang eksistensi Allah kita akan bedah seperti apa sebenarnya ya eksistensi Allah itu apakah di kehidupan sekarang itu agaknya kok agak memudar dimana hal ini hal itu disangkutkan hal ini dan itu disangkutkan tapi ternyata tidak ada kehadiran Allah disitu padahal semua ini masih dalam rancang bangun ganda Allah semodern apapun atau sekunu apapun pemikiran kita atau keadaan kita sekarang Allah tetap berada di situ bukan berarti kunu itu ada Allah modern tidak ada Allah tapi eksistensi Allah itu selalu ada dimanapun kondisi kita sedikit dari tentunya dari apa yang Allah anugerahkan maka ini kita membuat 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 saya mulai dari kita lihat dari surat Al-Faqoro ayat 115 disini saya bacakan dulu ayatnya bismillahirrahmanirrahim wadan lillahi milik Allah al-masriku wal-maghribu timur dan barat fa maka aynama dimana saja tualu kamu menghadap fa sama disitulah wajuhu eksistensi Allah kalau di terjemahan memang wajah Allah nanti kita lihat ya wajahu itu maknanya inna sungguh Allah Allah wa si'un alim mahal luas temah mengetahui wajuhu kata wajuhu wajuhu terambil dari kata wajuhah maknanya itu menjadi orang yang punya kedudukan atau terkemuka atau eksistensi nah kata wajuhu dimaknai wajah itu dari dari pola pola jama' pola jama' ujuhun warnanya wajah dari pola jama' ujuhun wajah dari pola wajah itu maknanya menghadapkan nah wajuhu kalau Allah kalau konteksnya Allah memang pantas di eksistensi Allah tapi kalau konteksnya manusia itu eksistensi manusia ya punya sih itu memang orang pas jadi tetap wajah tapi pandangan nanti di ayat yang lain itu jadikan wajah tapi yang dimaksud wajah itu pandangan manusia itu sendiri pandangan hidup istilah sebelum kita apa namanya masuk pada keluasan pembahasan tentang wajuhu Allah lalu kita ketahui tentunya awalnya itu asbabun uzul babun uzul tentang wal masriku wal maghribu dalam artian kiblat penentuan kiblat itu dulu ketika kiblat itu diarahkan sama rasulullah atas perintah Allah diarahkan kebaik tul makdis orang-orang yahudi itu ngembosi atau istilahnya itu ya ngelemahkan loh anda itu sholatnya gak sah sudah karena kelibat kiblat anjaya itu dulunya kan kenapa kok bisa baik tul makdis kenapa kok dipindah situ karena rasan politik dan sebagainya yahudi kan bilang gitu karena sebagainya sebagainya gak sah sholat anda kalian turunlah ayat ini menunjukkan bahwasannya timur dan balet itu milik Allah meskipun anak kiblatnya dimanapun berada itu tetap Allah itu berada di situ tidak bisa anda sekalian itu bilang kalau ketika rasul sholat menghadap bayitul makdis dulu karena pindah Allah sholatnya sah apa batal kalau menghadap ke kiblat sholatnya sah enggak tapi Allah ketika menentukan bayitul makdis jadi kiblat dulu ya tadi kiblat dulu tapi kemudian kan dibalik lagi ke Mekah ya tadi kiblat sampai sekarang di Mekah jadi kalau memahami ayat ini enggak boleh kita juga semena-mena dalam artian tanpa daya darut dan sebagainya sudah karena Allah itu dimanapun eksistensinya saya sholat saja menghadap ke timur pemain kita di Indonesia semua kebar kita sendiri yang ke timur loh lucu karena kita memahami seenaknya sendiri sudah saya karena sudah paham ayatnya sudah paham itu kita menghadap ke timur karena Allah juga berada di timur karena milik Allah juga di timur itu bukan menunjukkan eksistensi Allah tapi menunjukkan hawa nafsu dan keegoisannya tentunya begitu tapi Allah menunjukkan kiblat sekarang itu di Mekah kenapa kita tanya kenapa Allah menunjukkan kiblat itu di Mekah karena Allah ingin menyatukan umat Islam untuk menghadap kepada satu tujuan meskipun milik Allah segala belahan bumi ini jadi sumpamanya dulu sumpamanya dulu ya ditaruh Mekah sama Allah sumpamanya taruh dimana kita ngikuti ngikuti Allah dan ngikuti petunjuk dari Rasul yang didapat dari Allah nah gitu terserah Allah tapi kemudian kan sudah ditentukan sama Allah di Mekah sama Rasul di Mekah sehingga kita menghadap ke situ ngikuti aturah karena mentang-mentang tak paham ayat Sakarpe Dewi memayapnya nah bisa Sakarpe Dewi berarti kita nah gitu itu bukan menunjukkan eksistensi Allah tentunya tapi menunjukkan awal nafsu nah gitu kembali kepada bahwa permasalahan tentang gini asbabun nusul dalam artian dulunya yang penting kan karena dulu adanya sebuah peristiwa politik memang dibarengi dengan peristiwa politik pada saat itu karena perpindahan Mekah eh perpindahan kiblatnya dari Mekah kebaik tulmatis itu kan memang dalam artian gini seakan-akan kita itu membelot dalam artian oh ternyata biar Yahudi itu memiliki pemikiran gini oh ternyata umat muslim itu sudah mengikut kita sudah kayak sependapat sama kita ternyata sudah mau kiblatnya kebaik tulmatis itu lihat tapi disitu gini kenapa Allah punya rencana seperti itu kenapa Rasulullah punya rencana seperti itu pertanyaan besar hal itu karena Allah ingin menunjukkan eksistensinya ingin menunjukkan kewenangan ingin menunjukkan superiornya bahwasannya Allah bisa mengubah apapun dan dimanapun suatu hal apapun begitu mudah itu yang sebenarnya ini ditunjukkan sama Allah tapi ya pemikiran orang-orang Yahudi itu pikirannya loh sudah itu umat muslim lihat zaman Muhammad itu ikut sepaham dengan kita sekarang bukan itu sebenarnya yang dimaksud kalau asbab penujul yang dimaksud kalau kita masih memaksudkan kejadian suatu sejarah itu seperti itu berarti gak jauh kita sama orang-orang Jauh ini pikirannya gitu tapi yang dimaksud dari asbab penujul dan kejadian sejarah pada saat itu itu Allah ingin menunjukkan eksistensinya Allah ingin menunjukkan kebesarannya ingin mengubah apapun mudah bagi Allah nah disitu menunjukkan eksistensi Allah sehingga kita jangan kita lihat sejarah begitu ya bukan seperti itu karena gini sama kayak kondisi politik pada saat ini sama kayak kondisi politik pada saat ini ini tuh orang ya kalau pada sebuah politik saat pembela ini kemudian ganti pembela ini kan di ini sudah netizen itu banyak yang ngembosi banyak yang melemahkan satu pihak dan menyudutkan pihak satu itu sehingga salah satu pihak itu tersudutan dan salah padahal nampak itu kan pemikiran mereka kan nampak bukan kejadian sebenarnya kan gak tahu kayak ini tadi dalam sejarah perpindahan kiblat ke baik turmatis pemikiran mereka itu sepihak hanya nampaknya segitu aja tapi yang dimaksud Allah ingin menunjukkan eksistensinya bahwasannya pidah kiblat pun Allah itu mudah untuk memindahkannya pindah ke sana kemari kemudian setelah Nabi Muhammad kan dipindah lagi itu ke Mekah loh yaudah kan lihat pengkhianat loh gitu Yahudi ngebosi lagi politiknya memanas lagi lu tuh lihat setelah perjanjian selesai setelah semuanya selesai kembali ke Mekah kenapa oh gitu orang-orang kita sekarang gitu gak lihat orang atau lihat suatu hal orang ketika setelah binaik tanpa adanya suatu kejelasan dalam adanya kejelasan hanya sepihak itu kalau kita ngebosi dan menyudutkan salah satu pihak itu kita gak jauh beda sikapnya sikapnya sama orang-orang Yahudi gak tahu kejelasannya padahal disitu sejarah yang dijelas yang sejarah yang ada seperti itu itu kan menunjukkan eksistensi Allah jadi Nabi Muhammad pindahkan ke Mekah Nabi Muhammad pindah ke Mekah pindah ke Mekah terserah Allah yang milik Allah timur dan barat yang ngatur Allah jadi seperti itu itu sekilas tentang kita bahasnya memang gak jauh gak jauh hal-hal tentang pemasalahan tentang Qiblat tapi pembahasannya kalau kita dalamkan lagi itu gak gak hanya sampai situ sebenarnya karena walillahimasyriku walemanguribu itu luas kalau kita pandang secara internasional sekarang di belahan bumi antara timur dan barat ada yang posisi atau kondisinya kritis krisis krisis kok krisis ada yang kondisinya sejahtera ada yang kondisinya menderik-menderik ya setengah-tengah setengah-tengah ya gak menentu antara krisis jarang ini krisis jarang sejahtera ya sejahtera menyaman-nyaman aja jarang ini itu ya biasa di belahan bumi seperti itu gak ada yang krisis-krisis amat dalam artian semua negara krisis ya gak dalam artian gak semua itu ya juga sejahtera ya punya krisis punya kekrisisan masing-masing nah disini Allah itu tidak berada pada kondisi negara atau suatu kaum yang sejahtera tapi kemudian Allah itu jauh dari kondisi atau suatu kaum yang sedang krisis bukan begitu tapi Allah berada dimana saja eksistensi Allah itu luas menjangkau keseluruhan dimanapun apapun kejadian dan kondisi kaum atau negara itu jadi bukan berarti wah negara itu krisis negara itu gini jauh Allah disitu wah dan gitu wah negara itu sejahtera wah negara itu enak nyaman dan sebagainya wah Allah disitu berarti udah gitu udah gitu Allah itu dimana saja dalam artinya ya di krisis sejahtera ada ya di krisis ada jadi kita itu itu pandangan kita itu tertuju dimana kiblat kita itu sekarang itu dalam artinya bukan kibat ini tapi dalam kibat pandangan hidup kita itu sedang tertuju atau jadi pembahasan panas itu di belahan bumi yang sejahtera atau krisis ini sehingga diantara kedua ini jadikan pelajaran buat kita nah seperti ini ada suatu kuat itu bagus berdamaian itu persiapan untuk perang tapi perang kemudian itu persiapan untuk menuju ke kedamaian jadi balik balik-balik nah gini kita itu tergantung pandangan kita dimana nah gini sebelum kesitu saya analogikan sebuah anak atau murid yang masuk ke sekolah masuk ke sekolah ya itu tentunya mendapatkan pembelajaran mendapatkan gemblengan untuk belajar dan sebagainya lalu sampai 6 bulan kan tentunya sampai seperti itu katakan sampai 6 bulan setelah 5 bulan pembelajaran kan ada ujian ada ujian tentunya pasti lama pembelajaran daripada ujiannya ujiannya mungkin dari bulan ke-6 tapi kita pembelajaran sampai 5 bulan nah itu ternyata sejarah juga menunjukkan kedamaian atau waktu kedamaian kita untuk mempersiapkan ujian itu atau waktu krisis itu ternyata lebih lama daripada waktu krisis yang terjadi pada saat itu krisis itu mungkin kita katakan 100 atau 1 abad dan sebagainya tapi waktu kedamaian bisa lebih dari 1 abad dan sebagainya sejarah 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 seperti itu sehingga waktu kita untuk mempersiapkan ujian krisis pada waktu krisis itu lebih banyak kita gunakan gak waktunya sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri pada saat itu nah kembali kepada murid itu tadi tentunya keadaan psikologis keadaan tertekan keadaan merasa khawatir dan sebagainya itu akan beda pada saat dia masih masuk waktu pembelajaran atau pada saat waktu nyantai belajar dengan waktu kondisi dimana dia masuk fase ujian tekan kan kalau ujian masuk besok pengumuman seminggu 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 habis ini waktunya ujian dimulai hari Senin wow juga tegang semuanya orangnya anak-anak pada saat itu pada tegang ujian ini gimana ini gimana orang yang biasanya yang belajar gak tahu belajar kemudian waktunya belajar tertidur dan sebagainya gak siapkan apa-apa langsung kaget panik dan sebagainya dengar ujian beda dengan psikologis dan kondisi tekanan anak yang setiap adanya belajar dengerin pelajaran nyantai kemudian ya tetap belajar dan sebagainya ketika dalam ujian nyantai itu sebutnya biasa waktunya kita uji kemampuan kita selama setelah lima bulan kita belajar nah seperti itu itu dia yang kita yang dialami sebuah negara atau di sebuah kehidupan ini dengan waktu damai dengan waktu nyaman yang kita peroleh yang Allah anugerahkan pada kita pada saat ini suatu nanti suatu nanti ada waktu ujian krisis itu datang kita itu siap gak menghadapi hal itu itu bagi Allah mudah untuk membalik sebuah negara dari yang krisis menjadi sejahtera dari yang sejahtera menjadi krisis bagi Allah mudah walillahi masyik wal maghribi tersara awal kayak anak ujian tadi yang penting itu kitanya itu bagaimana nanti menghadapi hal itu nah pandangan kita seperti apa ketika melihat kejadian-kejadian seperti itu atau kita sekarang melihat hal itu seperti apa ketika melihat negara yang krisis kita ambil pelajaran bahasanya bahwa kita itu dengan ada kekrisisan seperti itu kita bisa menunjukkan kualitas keimanan kita benar-benar pada kondisi yang nyaman saja seperti ini dan kondisi krisis juga tetap sehingga berbukti perlu diuji atau kita lihat kenyamanan di suatu negara masih kesejahtera tetap kita melihat di situ obati di situ ada peluang banyak untuk kita bisa mengkualitaskan diri dan belajar dan sebagainya sehingga Allah itu di situ nanti suatu saat ketika langsung di meskipun ada proses dan sebagainya tentunya tapi di situ kita siap dan mental kita tidak kayak murid yang tadi sudah belajar sarasan masuk kelas jarang-jarang waktunya ujian bingung belajar satu malam satu suntuk waktu ujian panik sebagainya contohan uji jawaban jelas malah kacau kita tidak kita tidak ingin hidup kita itu berada pada kondisi seperti murid yang kayak gitu jadi kita pas pada waktu ujian kita siap karena asistensi Allah masa kita waduh Allah jangan kasih ujian tidak usah ujian tidak apa-apa masa bisa iman kalau katakan iman orang kamu mengatakan kamu beriman seharian anda itu jangan mengatakan kamu beriman kalau anda itu bisa melewati ujian dan sebagainya Allah bilang di asrat hal itu seperti itu jadi jangan kira eksistensi Allah itu bisa mengubah suatu hal itu dengan secepat itu sehingga apa ya perlu kita siapkan nah ada quotes lagi itu ini baik saya sangat senang jangan jadi orang itu ahli peran tapi jadilah orang itu ahli aktor dari seorang pendrama dari orang ahli drama maksudnya apa disini orang ketika ahli dalam peran suatu peran dia pas berperan di satu peran itu mungkin ahli sekali sangat hebat sekali tapi kemudian sama sutradara gini kamu pindah ke peran yang lain perankan di satu sisi yang lain dia sudah tidak bisa berperan lagi kalang kabut dia tidak bisa dia begini jelek sekali aktor tidak sutradara dikasih tapi beda sama yang ahli aktor dia itu diperankan dimanapun perannya dia bisa terbaik memerankan perannya jadi sutradaranya ditaruh pada peran krisis dia tetap bisa menanggulai kekrisisan itu ditaruh pada peran kesejahteraan dia tetap bisa mengendalikan kesejahteraan itu ditaruh pada keadaan yang menerik-menderik bahwa setengah-setengah dia tetap bisa it's okay dia masih bisa bergulat di peran itu jadi kalau dalam film kan ada sutradara terserah sutradaranya itu ingin tokoh pemeran aktor itu berperan di mana kita sebagai aktor harus siap ditaruh di peran jadi orang kaya jadi orang yang miskin jadi orang yang sedangkan jadi orang yang pintar jadi orang yang bodoh jadi orang yang sempat ya apa terserah sutradara inginnya yang taus sutradara itu pengennya perannya jadi peran yang terbaik di peran itu jadi ahli aktor tapi kalau ahli peran ya perannya cuman itu-itu aja kalau gak jadi orang kaya ya bingung kalau gak jadi orang miskin bingung juga jadi ya gitu kehidupan asistensi Allah sebagai sutradara kehidupan kalau Allah ingin Anda sebagai aktor ditaruh di bagian negara yang krisis semuanya Anda harus juga bisa mengenali kekrisis ketika Anda ditaruh pada kondisi yang sejahtera Anda bisa memanfaatkan kesejahteraan negara ketika Anda ditaruh pada kondisi yang krisis setengah-setengah krisis setengah-setengah sejahtera Anda bisa menanggap dan bisa kehidupi disitu dengan baik inginnya kita ahli aktor kita gak masalah diperankan dimanapun sama Allah karena kita memang ahli kita memang bisa terbaik disitu inginnya kita seperti itu kuatisnya sangat luar biasa disora ahli drama nah kemudian setelah menentukan saran Allah dan sebagainya existensi Allah untuk bisa mengubah keadaan makhluk semuanya itu salah satunya kadang-kadang yang dimaksud itu keajaiban kita nunggu aja keajaiban dari Allah siapa tahu nanti Allah berubah dari gini pertanyaan yang kita harapkan ajaiban itu atau eksistensi Allah tentunya yang kita harapkan itu kesadaran kita terhadap eksistensi Allah masalah nanti dirubah langsung ya sama ajaib masalah itu dirubah langsung atau gak sama Allah tergantung yang penting kita tetap bisa menyadari keeksistensian Allah walillahi masriq wal mafi jadi jadi pandangan kita dimanapun peran kita ditaruh dimanapun tetap bisa memperankan dengan peran yang terbaik nah lalu masuk pada lanjutkan ayatnya surat al-baqor 1-4-2 itu saya bacakan bismillahirrahmanirrahim saya kulu kan berkata sufahau orang-orang yang buduh dungu min minah diantara anasimah musya ma apakah menyatakan sikapnya di gini ma apakah walahum yang memalingkan mereka andariki belatihim berkiblat mereka alati yang kanu dulu mereka alaiha berkiblat ke sepadanya kul tegaskan wahyu muhammad lillahi milik allah mal masyriku wal magrib timur dan barat yahdi dia memberi petunjukman kepada siapapun yang mau terhadap petunjuk itu ilah kepada sirotim mustahakim jalan hidup orang-orang rais orang yang mustahakim ini gak jauh beda dengan asapun yang sudah saya jelaskan di awal tadi nah gini disini itu yang perlu kita ambil itu adalah sikap pertama itu menyinggung dimana latak kedunguan orang-orang yang dungu disini itu menyinggung biasanya orang yahudi itu banyak memandang itu sekilas asumsi dengan asumsi menurut bahwa nafsinya sendiri dalam artinya cuman lihat cuman itu aja satu kali aja tanpa membuktikan apapun dia sudah berasumsi dan memutuskan suatu hal itu disimpulkan bahwa senyapun itu salah karena gak enak gak sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau gak sesuai dengan apa yang diharapkan jadi apa yang gak sesuai harapan dia anggap itu hal yang enak hal yang buruk hal yang perlu disudutkan dan hal yang salah itu ya sufaha udungu orang udungu gak dilihat dulu keobjektifannya gimana itu orang gimana atau gimana kondisi itu bisa berubah Allah inginnya menunjukkan eksistensinya tapi yang sama yang hudi bilangnya tuh tuh lihat kenapa itu iblatnya berubah ayo ada urusan apa itu jelas ada kepentingan politik maksudnya sikap sikap-sikap pikir model-model yahudi kenapa itu padahal Allah ingin tunjukkan eksistensi tapi mereka ambil yang itu tadi dia objektif dia merasa subjektif terhadap keadaannya sehingga membuat hal itu seakan-akan salah ya padahal karena gini kan dijelaskan sama Allah orang-orang kafir itu inginnya itu membuat tipu daya membuat perangkap jebakan dan lain sebagainya kepada Anda oleh orang-orang beriman tapi sebenarnya mereka itu tidak sedang menipu daya Anda tapi mereka sedang menipu daya dirinya sendiri dia membuat perangkap dan jebakan untuk menipu daya dirinya sendiri ya seperti itulah bagi jadi sikap itu seperti itu padahal Allah ingin eksistensi Allah yang ditunjukkan tapi kedua itu tak sadar posisi mereka pemikiran moda-moda Yahudi tentunya kita tahu maksudnya yang kita maksud Yahudi ini bukan orang Yahudi tapi siapapun yang mempunyai sikap model gini masuk golongan itu tentunya tak sadar karena apa karena dia itu subjektif karena merasa subjektif kemudian apa namanya merasa bahwasannya itu karena menguasai politik pada saat itu karena dianggap mereka itu menganggap dirinya itu sudah sering dituruni nabi dan sebagainya nabi Muhammad ditekan dan sebagainya karena berubah gini berubah gini loh ayo karena berubah itu kan karena politik karena di arahkan kiblahnya ke betul makdis di arah ini itu dia itu sudah memihak Yahudi tapi kemudian diarahkan ke Mekah Yahudi bilang itu menghianati itu tapi itu masalahnya mereka hanya menunjukkan subjektifismenya sendiri bukan objektif padahal disitu menunjukkan eksistensi Allah bahwasannya timur dan barat dimiliki Allah begitu pandangan kita kehidupan sekarang lihat kita sekarang pada saat krisis ini Allah sedang menghadap kita itu lihat sejahtera itu negara itu berarti Allah berada disitu tidak gitu juga terserah Allah ingin membalik negara itu jadi krisis atau jadi sejahtera eksistensi Allah tetap berada disitu kayak itu tadi kita kayak murid tadi kita perlu ujian untuk menguji krisis itu anggap kita sebagai ujian kita jadi orang yang beriman masa sejahtera adalah masa untuk mempersiapkan diri jadi orang yang lebih baik untuk menghadapi suatu saat ada keadaan seperti itu semuanya punya masa sulit sendiri-sendiri tentunya kalau kita bilang ke individu itu kan masalah secara luas tentunya secara global atau secara nasional kalau kita masalah individu tentunya pasti masa-masa kita sebagai orang yang damai damai-damai saja itu panjang sampai beberapa tahun tapi kalau masa-masa ujian sebenarnya kan hanya beberapa kalau Nabi Muhammad mempersiapkan diri sampai satu empat puluh tahun kan dakwah sampai krisis itu kan empat puluh empat puluh satu sampai enam puluh tiga enam puluh empat ya kan sampai segitu berapa selisihnya waktu krisis ujian dan waktu persiapan persiapan waktunya persiapan dalam artinya jalan hidupnya lebih memat jam sejahtera kalau saat dakwah ya juga persiapan tapi juga pas ujian juga bareng kayak gitu secara individu kalau bisa kita lihat jadi perorang kita punya tentunya punya kesulitan masing-masing punya masa damai masing-masing tentunya setelah ujian pasti ada hikmah sebelum ujian pasti ada persiapan tentunya seperti itu nah kemudian ketiga itu sudut pandang secara makna bahwasannya segala sesuatu itu milik Allah seperti halnya juga ajaran dan segala keilmuan dan sistem hidup gitu keilmuan jadi anda itu apa ya istilahnya dominankah sama keilmuan yang ada di barat atau di timur dominankah anda kepada sistem hidup yang ada di barat atau di timur dominankah anda sesuai dengan ajaran yang ada di barat atau di timur tentunya semua itu milik Allah ada istitensi itu semua milik Allah lah sebenarnya gini jadi pemikiran gini semua ilmu itu milik Allah berarti yang buruk itu milik Allah berarti yang sesat itu milik Allah tetap milik Allah tapi gini Allah turunkan ajaran turunkan turunkan ajaran Allah membuatkan yang ada yang baik ada yang buruk masa yang baik itu milik Allah yang buruk bukan milik Allah itu kan yang milik siapa yang bikin Allah yang bikin semua itu Allah ada yang baik ada yang buruk ada yang lurus ada yang sesat ada yang istiqamah ada yang dolib ya turunkan ajaran di ajaran itu nanti ada yang jalan hidup yang lurus itu loh, begini yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang ajaran hidupnya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, yang sistem hidupnya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, yang kemudian keilmuannya ilmunya digunakan seperti ini, manfaatnya gini bukan yang mudohrat tuh, jalan hidup yang lurus kemudian ada yang jalan hidup yang sesat itu yang ajaran-ajarannya mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ketentuan Allah, mengikuti keegoisannya sendiri, sistem hidupnya dibikin-bikin sendiri menurut karpetnya, hawa nafsu lagi, kemudian ilmunya itu digunakan bukan untuk memanfaatkan tapi untuk merusak dibedakan jalan itu sama Allah, siapa yang mau tahu ya, nih, jalan yang ikuti, tanya sama Allah tapi yang gini itu membangkang sama Allah tapi semua ini milik Allah, eksistensi Allah tetap ada bukan berarti karena banyaknya keburukan Allah itu tidak ada bukan tetap Allah itu ada karena semua ini milik Allah bukan berarti banyaknya kebaikan Allah itu disitu enggak tapi semua ini tetap milik Allah eksistensi Allah tetap akan eksis dimanapun berada dan bagaimanapun situasinya tapi Allah bagi di ajarannya jalannya itu loh gini yang lurus seperti ini yang sesat seperti ini gitu jadi bukan berarti yang baik milik Allah yang buruk bukan milik Allah milik siapa tidak repot ya Allah yang bikin bukan miliknya kan ya begitu tapi Allah kan ajarkan seperti itu jadi semoga saja termasuk golongan jalan-jalan yang lurus nah kemudian disini di ayat yang terakhir surat 2 ayat 177 yang sebelumnya tadi ayat 142 sama al-baqoronya semua al-baqoronya pertama itu 115 kemudian 142 yang terakhir ini 177 ini saya sangat suka disini banyak nilai-nilai yang pernah menjelaskan langsung sama Allah kamu bilang sebenarnya disini sudah saya bacakan bismillahirrahmanirrahim laisal birro laisal bukankah bukanlah al-birro kebajikan anbawah tuwalu kamu menghadapkan ujuh hakum pandangan hidup anda sekalian nah ini ujuh hakum yang saya singgung tadi kalau kalau maksudnya ujuh hakum kalau konteksnya kepada kita itu pandangan hidupnya ujuh hakum pandangan hidup anda sekalian kibla ke arah al-masyriki wal-magribi timur dan barat kebajikan itu bukan berarti anda menghadap diantara situ menghadapnya aja tapi tidak menghadirkan asistensi Allah disitu tapi walakina akan tetapi al-birro kebajikan itu adalah man orang yang mau aman bila yang mau hidup beriman kepada Allah dengan acaranya mau hidup iman wal-yaumil akhir dan pada hari akhir atau imannya itu bertahan sampai akhir rada akhir wadan al-mala ikati sama malaikat wadan al-kitab dikitab Allah wadan nabi 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 Allah kitab Allah ya sebelum Quran itu ada injil taurah jabur suhufullah nabi-nabi Allah nabi Muhammad sampai sampai nabi Adam ke belakang wadan ata memberikan al-mala mala harta ala hubdihi yang dicintainya jadi memberikan harta yang disukanya kepada dawil furba kelompok-kelompok orang-orang terkrapat wadan al-yatama anak-anak yatim wadan wa sakina orang-orang miskin wadan iben abena orang yang sabili berjalan wadan sailina orang yang meminta-minta memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang demikian itu wadan fi di dalam rikobi memerdekakan ambasah ya wadan apoma menegakkan as-salat as-salat sebagai satu binaan kehidupan wadan atas zakat menunaikan zakat sebagai sastu sistem perekonomia wadan al-mufur menepati di ahdi terhadap mereka terhadap janji-janji janji mereka ida apabila ahadu mereka berjanji jadi jemati janji ketika mereka berjanji wadan sobirina orang yang sabar fi di dalam al-ba sa kesempitan wadoro kemelaratan wahi nalbaksi dan ketika pada masa periode perang ula ika mereka itulah al-adina orang-orang yang dan mereka itu orang-orang yang ber wah nah inilah yang dimana menunjukkan keeksistensian Allah bahwasannya yang sudah jelaskan tadi bagaimana eksistensi Allah dan bagaimana Allah menjelaskan keeksistensiannya dan bukan berarti Anda menghadap timur atau barat itu sebuah kebajikan dalam artian hanya menghadapkan Anda disini dan Anda menghadapkan disini tapi tidak menghadirkan sikap hidup seperti yang sudah dijelaskan tadi walakin albir roman aman bilahi sampai kebawah tapi menghiraukan semua hal ini itu bukan kebajikan tapi yang kebajikan itu inginnya hidupnya itu yang menghadapkan diri kita pada Allah juga melaksanakan semua hal yang sudah dijelaskan di ayatnya tadi walakin nalbir roman aman bilahi sampai kebawah di ayat 177 tentunya kebajikan-kebajikan lain masih ada di ayat yang lain perlu kita bahas tapi tentunya secara besar saja yang kita bahas disini seperti ini itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini tentunya bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang benar dari Allah yang salah dari diri saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah ini sudah masuk waktunya diskusi Alhamdulillah Adi dateng Alhamdulillah tadi saya kira cuma sama Pak Sukris saja ini 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 mestinya ada waktunya tapi saya ikut dulu iya mungkin waktunya Sabtu itu kurang pas mungkin kalau nanti kalau enggak Minggu ya Senin iya mungkin mungkin banyak orang acara mungkin terus insya Allah nanti kalau enggak Minggu Sabtu Senin oh saya akan enggak Sabtu lagi monggo sudah waktunya menanggapi tentang tema existensi atau mungkin bahas tentang hal-hal lain tentang mungkin ada pertanyaan apa tidak tidak ulas pada pertemuan hari ini masih jam belum jam 9 ternyata wah berapa menit tadi saya 40 menit oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh agak pilek sedikit yang sering yang pertama saya melihat judul itu sebenarnya ini kok wani basi kusopo itu ternyata deli begini setiap pembahasan itu harus dipahami dulu judulnya kalau tidak dipahami judulnya nanti omongan kita memang terus ke sana ke mari tidak tidak arahnya tidak jelas seperti ini tidak jelas arahnya yang mau dibawa kemana yang pertama kita lihat judulnya eksistensi Allah itu dari kata bahasa inggris eksis ya itu ada atau ada atau keberadaan itu bisa beda nanti keberadaan Allah atau adanya Allah itu maknanya secara dibahas lagi maksud kita bicara adanya Allah dan keberadaan Allah itu bagaimana yang dibahas itu ini kan pernah sudah dibahas ya itu dulu kata dalam bahasa itu wujud 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 itu di dalam Al-Quran itu wujud itu tidak ada sudah dulu itu sudah dibahas itu oleh rame itu dulu di fatwa yang 20 itu yang pertama kan wujud wujud kita mako itu kata wujud yang menjelaskan Allah wujud itu di Al-Quran memang tidak ada dijelaskan oleh IINO yang terkenal itu tapi kemudian dibahas dijawab oleh ulama-ulama yang lain termasuk Agus Mestafah dan dokter Agus Mestafah dan sebagainya karena kata wujud itu dalam Al-Quran dipakai tapi dipakai untuk menjelaskan keberadaan nenek moya sehingga tidak dipakai untuk keberadaan moya itu dijelaskan oleh Agus Mestafah nanti makanya judul keberadaan wanita menik jangan diambil dulu maksud saya jadi maksud keberadaan Allah itu apa keberadaan danya keberadaan kekuasaannya keberadaan apanya sifatnya keberadaan apanya harus dijelaskan dulu kalau tidak dijelaskan belah kita tidak ngomongnya ada hadis jangan bicara tidak tapi bicara ciptaan Allah yang dimaksud ciptaan Allah itu apanya yang dibicarakan kalau datnya kita sudah tidak bicara karena begitu kita bicara datnya itu mesti tidak bisa gitu mesti sudah tidak bisa karena kita bicara datnya Allah itu kayak apa sih di dalam Al-Quran banyak Al-Quran yang bicara tentang wajah Allah wajah Allah itu kan dat kayaknya dat kalau orang ada orang yang menafsirkan konser jari telak ya Allah punya wajah ya Allah Allah punya tangan kemudian apa itu lagi iadu ngok ainu ngok lo punya mata apa lagi banyak kok ada ayat yang betis betis Allah gitu ya ada ada lagi apa telinga kalau salah telinga Allah itu kalau nggak salah ada di Quran kalau sudah ayat-ayat seperti itu bagaimana menjelaskannya wajah Allah tangan apa betul Allah punya tangan bahkan di youtube itu ada begitu menjelaskan surat kursi itu Allah punya kursi untuk kakinya Allah ada di youtube yang seperti itu bicara itu untuk kakinya Allah gitu kan ya kalau sudah bicara seperti itu kalau kita bicara jatuhnya maka kita jatuh kepada ajaran tajisim istilahnya menjisimkan Allah artinya seakan-akan betul-betul Allah punya wajah seakan-akan punya tangan nanti tangannya Allah berapa itu satu atau dua karena nanti ID kata yatu itu pada yatu satu ID banyak maka maka karena kita dilarang ditarang bicara datnya maka ayat-ayat seperti itu kemudian ditakwil ya ditakwil ya biasanya ditakwil kuasaan Allah wajah ditaksir pengawasan Allah dan sebagainya gitu ya nanti juga ada ayat itu Allah dan para malaikatnya itu berbaris itu ya ada ayat yang baris itu nanti kayak Allah jadi di depan kemudian malaikatnya baris enggak enggak begitu ada penafsirannya nanti lihat tafsirnya siapa itu Gus Baha'i itu ditambahkan ayat apa gitu sehingga terjemahnya enggak seperti itu nanti itu itu yang kita bicarakan eksistensi Allah jadi kita kita bicara eksistensi Allah itu bukan datnya tetapi kekuasaannya ilmunya sifatnya keberadaannya gitu ya itu 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 yang kita bicarakan bukan adanya datnya bukan tetapi keberadaan Allah kalau kita bicara keberadaan Allah kita lagi lagi pada ayat-ayat yang lain termasuk ini dimana kamu berada disana ada Allah satu yang kedua Allah lebih dekat kepada urat leher kita kemudian tangan Allah berada di atas tangan orang-orang kafir kita kemudian Allah meliputi segalanya Allah meliputi segalanya dan apa itu istawa begitu kita bicara yang dua kita tidak bicara tangan Allah tetapi kita bicara kekuasaan Allah begitu kita menghadapi ayat kita bicara tentang khidmat Allah itu atau ilmu Allah jadi sehingga pembicaraan kita jelas gitu ini bicara sehingga kita kalau begitu kita bahas walillah ilma siriki wal ma'l ridi kita bicara eksistensi Allah atau keberadaan Allah atau kekuasaan Allah atau rahmat Allah itu meliputi barat dan timur jadi semua barat dan timur begitu kita bicara walillah ilma siriki wal ma'l ridi dunia ini memang dibagi tiga biasanya blok barat blok timur blok quran blok barat itu biasanya ilmu-ilmu filsafat itu muncul di barat ilmu-ilmu filsafat terkenal dengan yang analisa kritisnya juga bicara tentang Allah eksistensi Allah bicara tentang Allah juga filsafat filsafat tapi terkenal dengan analisanya kalau ilmu timur Allahu apa itu al-ilmu nuru filkolbi dengan rasanya timur itu dengan kalau barat itu lebih tidak kenal Allah biasanya bisa skeptif kepada Allah kalau di timur itu malah kenal Allah perang juga terjadi perang balat dan timur blok blok pertahanan juga ada blok pertahanan barat blok pertahanan timur ada nanti kekuatan yang ketiga yaitu kekuatan Al-Qur'annya ini yang belum muncul sampai sekarang jadi kita bicara eksistensi Allah begitu ilmu Allah itu filsafat yang dari barat kalau dari timur bukan filsafat istilahnya apa yang gitu itu itu ilmu Allah semua dari Allah tapi yang benar itu nanti diluruskan oleh kelompok yang ketiga yaitu kelompok Al-Qur'annya dimaksud walillahil masriki wal mangribi jadi seperti itu kemudian ada ada hal lagi yang menarik katanya Ainun Najib itu nanti matahari itu terbit dari barat itu kalau diartikan secara analogi sekarang sekarang ini memang sudah matahari itu terbit dari barat kalau dulu matahari itu jaman Islam masih menang kemajuan itu tumbuhnya di timur ya Islam masih jaya-jayanya kemajuan itu tumbuh di timur jadi mataharinya ada di timur sekarang ini mataharinya di barat karena yang maju adalah negara barat semuanya dikuasai barat makanya jenek mataharinya tumbuh dari barat mau kiamat nah itu maksudnya bukan kiamat kiamat kata apa itu bahasa perumpama itu katanya MHA Indonacim jadi seperti itu itu kita bicara sehingga bicara eksistensi Allah itu ya kita kita bicara kiblat itu ya bicara kiblat tidak tidak ada hubungannya dengan mungkin agak agak jauh dengan menjelaskan eksistensi Allah ya karena kaitannya ya bisa dikaitkan kesana tapi sudah sudah agak jauh peralian kiblat itu jadi kalau kita bicara kemudian kita bicara kepada bagaimana kita merasa kehadiran Allah di dalam tubuh kita benarkah kita mengerti bahwa Allah itu memang hadir di dalam setiap kalau kita bicara zatnya nanti repot tetapi kalau kita bicara kekuasaannya maka dimanapun kalian menghadap disana ada kekuasaan Allah disana ada rahmat Allah disana ada ilmu Allah itu bisa dipahami dengan mudah tapi kalau kita jelaskan dimana kamu menghadapi sana ada Allah repot kita gak paham empamanya kita ke kebun binatang disana ada kekuasaan Allah ada cipta Allah binatang berat itu ada cipta Allah yang indah kebun binatang bisa dipahami dengan mudah gitu begitu juga kalau kita tempamanya sedangkan musibah atau apanya ya kita harus sadar bahwa manusia itu lemah yang bisa menyembuhkan membereskan musibah itu Allah kekuasaan Allah dengan tangan-tangan Allah melalui perantaranya maka itu musibah itu akan bisa terata kita bisa bergerak kita bisa melihat itu karena Allah memberi penglihatan kepada kita makanya di sifat 20 itu ada sifat nafsya kemudian ada sifat ma'ani dan sebagainya sifat nafsya itu sifat yang memang khusus untuk Allah wujud Allah itu ada kita tidak terikat waktu sejak dulu tidak ada permulaan sampai akhir tidak ada akhirnya wujud kita bako jadi tidak sama dengan yang baru itu sifat nafsya dan mandiri kemudian ada sifat ma'ani sifat ma'ani itu tembus kepada kita sifatnya tembus kepada kita Allah maha melihat kita juga diberi penglihatan kita diberi penglihatan itu karena Allah maha melihat tembus pada kita kita diberi penglihatan Allah mau mendengar kita juga bisa mendengar pendengaran kita itu diberi oleh Allah dikata tidak diberi kita tidak bisa mendengar itu itu istilah sifat ma'ani atau apa gitu ya nanti kita perdalam sifat 20 jadi bicara eksistensi Allah itu kayak begitu jadi kita harus tahu harus merasa kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun tapi yang kita rasakan itu bukan datnya tetapi kekuasaannya dan sebagainya sehingga ayat-ayat yang ada di Quran itu mudah dipahami jadi kita bicara nilai bukan bicara dat ya nah itu katakanlah ilaha ilah bagaimana sih kita mau maknai ilaha ilah orang memaknai tidak ada Tuhan kecuali Allah ya itu benar tapi itu tingkat yang rendah ada lagi nanti tidak ada pembina hidup kecuali Allah ya itu sudah mulai agak bagus tapi ada orang lagi yang mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah yang betul betul ada itu Allah kita ini keberadaannya hanya majasi saja kayak hologram gitu sebenarnya kita itu ya kapan saja bisa habis keberadaan kita hanya Allah yang ada betul betul aksis itu Allah itu namanya seperti makanya apapun itu harus berangkat dari judul dulu sehingga penjelasan ke bawahnya itu enak gitu aku bisa nyongkok ini ini belayun nanti ya inilah mungkin sedikit yang bisa ditampaikan jadi kalau nanti kita bicara ke depan itu harus fokus jangan kemarin Pak Adi bicara gulun itu udah bagus fokus kepada gulun itu saja kemudian Pak Adi bicara kehidupan terlalu luas judulnya Pak Adi bicara kebahagiaan atau bicara kehidupan sehingga anak terlalu luas juga materinya akhirnya menang ke sana kemarin semoga bisa dipahami kita bicara eksistensi Allah ini sebenarnya berat kurang lebih ya maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih atas tanggapannya dan tambahannya berat tema pada pertemuan hari ini tentunya sangat membantu sekali masukkan tadi semoga ke depan pasti akan lebih baik insya Allah tunggu langsung Pak Adi kita lanjutkan untuk diskusinya dan penambahan tentang materi ini padahal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur wa la kuala wa la kwa ta'ila billah temanya adalah eksistensi Allah ya tema ini menarik dan sudah menjadi perbincangan sejak dulu ya yang dikatakan eksistensi itu adalah kalau saya menangkap adalah keberadaan atau ada atau tidak adanya Allah ya di pertanyaan dari dulu itu Allah itu ada atau tidak asdis atau tidak nyata atau tidak itu dan orang-orang yang materialis ateis menyatakan bahwa Allah itu tidak ada mengapa karena memang tidak bisa dibuktikan cara ini ya dalam standar mereka Allah tidak konkret tidak empiris tidak ilmiah dan alasan semacam ini tentu sangat dangkal apalagi untuk mengukur Allah Allah kalau dilihat dari kekuasaannya itu tidak terbatas apalagi jatnya kita juga tidak bisa menjangkau jat Allah itu apa sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas limited bagaimana mungkin yang terbatas akan mengukur yang tak terbatas bagaimana mungkin yang terbatas mewadahi dan menampung yang tak terbatas selanjutnya nanti tentang konsep ada konsep ada ada betapa dangkalnya jika yang dinyatakan ada hanya diukur dengan yang terlihat yang teraba yang tertangkap panca indera begitu banyak realitas di muka buku ini yang ada tapi tak tertangkap panca indera ada utara selatan timur bukankah semua itu ada tapi apa wujudnya kenapa kita percaya bukankah kawan kita yang sebagian tidak hadir dalam pengajian ini juga kita katakan ada mereka ada hanya saja tidak hadir disini kan tapi bukan berarti mereka tidak ada mereka ada di tempat lain jadi banyak pengertian tentang ada ini ada untuk menangkap ada yang konkret saja panca indera tidak terbatas terbatas menangkap yang konkret saja panca indera terbatas bagaimana mau menangkap ada yang abstrak bagaimana mungkin juga menangkap Allah dalam konsultas indera untuk bisa mengungkap misteri yang ada di bumi saja tidak semuanya bisa mau mengungkap Allah mana mungkin karena itulah manusia harusnya dari indera lain yang ada dalam dirinya manusia tidak hanya terdiri dari indera fisik tapi disana ada pesikis ada jiwa ada yang namanya hati sekarang sederhananya begini kita pasti tahu apa itu rasa gula manis betul ya tapi kalau saya tanya apa definisi manis pasti tak ada yang bisa jawab kecuali dengan menyebutkan seluruh 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 negasinya yang sangat banyak dan ini tentu bukanlah suatu definisi yang benar lantas bagaimana jika ada yang ingin tahu rasa manis ya masukkan saja satu sendok madu ke dalam mulutnya duruh dia merasakan maka dia akan mengerti betul apa yang disebut manis nah mengenal Allah atau mengenal asistensi Allah juga bisa dipahami seperti itu kita harus tercebur dalam keimanan dalam ibadah dan merasakan kehadiran Allah di sana bukan hanya itu kita dapat berkomunikasi dengan Allah ya Allah kan maha segalanya maha segala sesuatu kita yang kecil ya tahu Allah maha tahu kita ingin berkomunikasi dengan Allah Allah tahu dan hebatnya Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya bagaimana caranya kita berkomunikasi dengannya salah satu medianya adalah sholat dengan sholat kita dapat berkomunikasi dengannya sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya dengan cara inilah tidak dengan yang lain manusia dapat berkomunikasi dengan Allah hanya dengan sholat mari kita perhatikan bukankah manusia itu mampu berkomunikasi dengan hewan bisa anda berkomunikasi dengan kucing mungkin dengan memanggilnya push misalnya dia bisa datang misalnya anda juga bisa memberikan isyarat atau bunyian tertentu untuk berkomunikasi dengan ayam dengan anjing dan seterusnya manusia itu berkomunikasi dengan hewan bagaimana caranya caranya dengan cara tersendiri dengan cara yang khas yang bisa diterima oleh hewan begitu juga Allah yang telah menciptakan manusia punya cara yang khas agar kita bisa berkomunikasi dengannya justru asistensi Allah yang paling nyata yang paling bisa kita rasakan itu adalah dengan datangnya wahyu atau Quran kita perhatikan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah mencari Tuhan alam semesta yang sedemikian luasnya itu sampai dijadikan media untuk mencari dan itu tidak serta-merta langsung oh ya ada penciptanya kalau Allah tidak membimbing dengan wahyu atau memberikan jawaban dengan wahyu tentunya tidak bisa menangkap kekuasaan Allah itu seperti artinya informasi ilmu itu sangat 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 dominan dalam mengaku eksistensi Allah kita tahu alam itu bagaimana dari ilmu nah itulah pertama kali Adam diajarkan adalah tentang alam ini ilmu-ilmunya diajarkan kalau enggak diajarkan tentu kita benar-benar tidak akan mengenal mengenal kita tahu contohnya asistensi misalkan kita hanya kuliah satu kampus kita tahu ada kampus di situ tapi kita tidak tahu bagaimana itu kampus itu jalannya bagaimana isinya apa kalau kita tidak diajarkan ilmu di sana jadi kunci untuk memahami asistensi Allah itu dengan cara mengenal ilmunya jadi seperti yang dikatakan tadi Pak Syukri bahwa memang ada kandungan ilmiah ilmu itu sangat menentukan kita keimanan kita pengakuan kita terhadap asistensi Allah itu karena ada informasi ilmu dari situlah kita akan menangkap banyak asistensi asistensi Allah seperti yang diperlukan makan tidak menghadap wajahmu ke barat maupun ke timur kebenaran itu nah itu bagaimana itu pun dengan ilmu kita menangkapnya gak bisa kita menangkap dengan mata arah arah mana timur mana barat oh di sana ada wajah Allah bagaimana itu menangkap ya itu dengan ilmu nah itulah dan Al-Quran inilah bukti yang sangat nyata bahwa asistensi itu ada asistensi Allah itu ada ya karena dengan Al-Quran kita diajarkan untuk memahaminya memahami atau bisa berdialog ini surat dari Allah untuk kita dan sampai sekarang terjaga dan siapa yang menjaga ya itu satu kelihatan sekali di asistensinya mana mungkin Al-Quran yang sedemikian lamanya bisa terjaga sampai sekarang kalau bukan karena kekuasaan sang pencipta belum lagi bukti-bukti mu'izzat yang lain yang terkandung dalam Al-Quran yang sebelumnya tidak ketahui jadi itu dikata di sana dikatakan dalam firman itu Allah mengatakan kata inna kami bukan saya atau anak dalam redaksi yang semacam ini dengan menggunakan inna resuminya kami biasanya dimaksudkan bahwa pekerjaan yang ada dilakukan dengan melibatkan yang lain dengan kata ini maka Quran itu melibatkan Jibril ini sudah asistensi juga Allah ada Jibril juga adalah kita tidak pernah lihat Jibril kalau percayaan di mana itu salah satu informasi yang dikandung dalam kemudian dalam hal menjaga Al-Quran tentu saja melibatkan kita semua kaum muslimin ada yang bertanya bagaimana mungkin Al-Quran itu benar-benar firman Allah bahkan tesnya benar-benar berasal dari Allah bukankah Allah tidak sama dengan makhluk bukankah berarti firman yang asli tak ada suara tak ada huru bagaimana Jibril menangkap semuanya apakah Jibril membahas membahasakan Al-Quran pertanyaan ini sekali lagi juga terasa dangkal betapa sekarang kecanggihan teknologi seharusnya memudahkan kita untuk memperoleh hal-hal yang goib bukannya malah menyaksikan ambil contoh ya mesin fak yang dulu kita pernah tahu mesin fak kalau kita mengirim fak apakah kertas dan tulisan yang kita masukkan ke dalam mesin fak yang kita punya kemudian melayang ke sana tidak kan lantas apa yang menuju ke sana sehingga di mesin fak yang berada di tempat jangjah itu tiba-tiba keluar tulisan yang sama seperti dengan tulisan yang kita kirim di sini ada teori energi dan materi energi adalah materi yang mengembang sedangkan materi adalah energi yang memadat Energi adalah materi yang mengembang Sedangkan materi adalah energi yang memadat Tulisan yang kita kirim berubah menjadi energi Entah macam apa wujudnya Ini kan ya Apa wujudnya Sangat atrak dan hanya bisa dijelaskan dengan teori Bahkan tentu saja tidak semua orang paham Kemudian dia memadat dan diterima kembali Sebagai tulisan sebagaimana aslinya Nah Al-Quran kurang lebih demikian Semua itu asli dari Allah Dan bentuknya Bentuk energinya abstrak Tidak berhuruf, tidak bersuara Bahkan tidak semua orang yang juga mengerti Kecuali mereka yang memahami teori kemahakuasaan Allah Yang mengakui akan keestensi Allah Kemudian ditransfer Kepada Jibril sebagai alat Misalkan Jibril ini sebagai mesin teks Yang mengantarkan juga informasi Dan selanjutnya diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW Jadi Ini butuh pengakuan dari manusia Bahwa Allah itu ada ini Juga sebagai syarat Supaya kita bisa menerima keberadaan Atau kekuasaan Allah Kalau ini belum termenuhi Maka menangkap asistensi Allah Berat Ya masih ragu Dan ini Sepertinya melanda Hampir seluruh umat manusia Keragu-raguan ini Bahkan orang yang beriman pun Katanya mengakui Allah Kadang dia ragu Karena Akan Dia mempertanyakan Kalau mereka gak ragu Misalkan contoh saja Mereka itu ragu terhadap Al-Quran Kalau gak ragu terhadap Al-Quran Kenapa mereka gak belajar Al-Quran Gak cenderung mungkin mengaji Memahami Coba Kalau orang yang Ingin dekat dengan Allah Tahu Pengen tahu Bagaimana Allah itu Memperintahkan Mengajarkan Ya Artinya memang dia mengakui Allah itu akan membimbing Ada Nah Kenapa dia tidak dekat dengan Al-Quran Malah-malah mengabaikan Itu yang katanya Maksud itu banyak mengapakan Al-Quran Dan untuk Sholat pun harus melalui dengan Al-Quran Harus belajar dulu dengan Al-Quran Nah ini tanda-tanda Bahwa mereka sebenarnya gak mengaku Existensi Allah Gitu Ya Jadi itu Sebagai satu peringatan Khususnya bagi kita Umat Islam Jangan lepas dari Al-Quran Atau Kalau dekat kepada Allah Dekat ke Al-Quran Itu syarana pertama Untuk kita bisa Menangkap apa Yang Allah Ajarkan Demikian ya Kurang lebihnya Jika Ada salah dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Setelah Tema pertemuan Minggu ini Alhamdulillah Sudah ditanggapi Tadi Bagaimana Pak Sukri menanggapi Bagaimana Pak Adin Menanggapi Sehingga Apa yang Sudah dipaparkan tadi Sudah diperaskan tadi Semakin Lebih baik tentunya Lebih luas lagi Lebih Detail lagi Lebih Jelas lagi Sehingga Asistensi Allah itu Sebenarnya Apa sih Ada kekuatan Allah Ada ilmu Allah Ada rahmat Allah Ada bagaimana Menunjukkan Allah Itu Dalam hati yang Seperti yang diungkapkan tadi Seperti ini Seperti itu Sehingga Lebih Luas lagi Keilmuannya Itu Yang Dan Tentunya Akan semakin menarik Tadi Tadi sekarang Juga Viral juga Bahasan tentang Apa namanya Tentang Nabi Nabi Isa Karena Di sini Apa namanya Di Apa Karena tadi Sempat Jadi singgung Tentang Barat Terbitnya Matahari Di barat Dan terbitnya Matahari Di timur Dan itu Sebagai Sebuah Bahasa Perempamaan Dulu Terbitnya Di timur Seperti 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 Kemudian Terbitnya Sekarang Itu di barat Bagaimana Sumpah juga Dengan halnya Kayak Nabi Isa Turun Dalam artian Turunnya Apakah Turun Beneran Atau Atau Memadai Orang yang Bisa Meluruskan Ajaran Nabi Isa Terunt Melayang Langit Bentuk Tubuhnya Turun Turun Ajarannya Yang Turun Ajaran itu misteri yang besar sekarang ternyata sudah banyak di media dalam artian orang yang memang mengungkapkan bahwasannya, begini loh, ajarannya Nabi Isa yang benar itu seperti ini, tidak ada Nabi Isa itu bilangnya dia Tuhan, tapi dia itu malah menyuruh umatnya untuk mau bertuhan sama Allah, juga Bible-Biblenya itu sedang viral memang bahwasannya memanas sekarang ada orang yang bisa menunjukkan bagaimana Nabi Isa itu seperti apa, Isa itu tidak malah orang-orang yang menyimpang dari Nabi Isa itu, saya dengar itu, kamu keperdi disuruh diusir sama Nabi Isa, jangan gitu memang bahwasannya itu menarik mungkin kita bisa bahas, saya masalahnya kemarin itu maunya bahas itu, tapi kok pas wajah-wajah di indeks Al-Quran itu ketemui asistensi Allah kemarin materi itu, wah ini asistensi Allah ini ini temanya, arahnya kemana ya gitu ya bisa jadi, semua tema itu kecana, asistensi Allah kita bahas seperti Nabi Isa itu pun satu asistensi Allah jadi kemana-mana banyak, wajah-wajah dikali di indeks itu yang ditunjukkan itu ayat-ayat yang tadi saya bahas tadi memang, pas terlanjur kemudian saya kira masih ada waktunya orang lain ternyata loh, iya sudah Pak Abadi kemarin terakhirnya punya saya ini, waduh, waktunya tinggal segini ya sudah ini aja, mau saya lanjutkan mudasir mudasirnya sudah, apa namanya kemarin itu, sudah tersinggung jadi, masih belum dibahas lagi jadi, mungkin yang itu tadi seharusnya kita juga bahas Nabi Isa di Quran itu seperti apa karena dulu itu pernah bahas Nabi Ibrahim di Quran ya itu sebenarnya menarik tapi, gak sampai selesai kelihatan putus di jalan dulu menarik, tapi ini ya Pak memang benar ya Nabi Isa itu diangkat ke langit itu gak ah, dulu ya gak mati, artinya dia hidup tuh ya orang Islam orang apa namanya ini perdebatan juga orang Islam itu juga ada yang menganggap Nabi Isa dianggap ke langit bisiknya tapi ada yang juga menganggap bahwa Nabi Isa itu mati seperti Agus Mustafa itu menganggap Nabi Isa itu mati sudah mati sudah wafat di Quran kan banyak itu pemahaman bahwa Nabi Isa itu mati nah, kemudian nanti turun nah, turun ini juga satu satu pertanyaan lagi nanti ada Imam Mahdi dulu ya, Imam Mahdi kemudian nah, Imam Mahdi itu apa terus Nabi Isa nanti membunuh membunuh Dajjal mematakan palang salib ya membunuh babi ya membunuh babi itu kita tahu dari mana itu Nabi Isa seperti itu itu apa bukan makna yang yang tersiratnya itu bukan fisik tapi mungkin saya menanggap ada dua sekarang selalu menunjuk orang Kristen juga menunggu Nabi Isa turun orang Islam juga menunggu Pak Mahdi itu nah ya, gitu kan akhirnya kan sama semua semua orang Islam sama orang Islam sama sama-sama menunggunya akhirnya kita terjebak pada sesuatu menunggu ya itu kalau beneran ada kalau enggak harapan palsu dong karena keterepotasan kita iya kalau sudah turun malah kita enggak tahu sudah turun tapi kita enggak tahu enggak bisa menangkap karena kita ya dikasih Fatah Murganai tadi itu ya perlu kita bahas itu tapi disini juga enggak apa-apa kita bahas kita diskusikan kalau saya memahami itu satu cara kerja satu sistem ya itu Imam Mahdi maupun Isa turun itu enggak masalah bagi mereka begitu pemahaman tapi lebih lebih di dalam lagi daripada kita nanti tertipu tertipu ya kegiatan nubu Nabi Isa sejak lama tiba-tiba enggak begitu enggak turun tiba-tiba sudah ada tiba-tiba kita enggak 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 mau mendukung ya kan gitu ya contohnya sekarang banyak sekali gereja-gereja yang dijual di Eropa nah apa kalau didefinisikan mematahkan palang salib apa enggak seperti itu mereka berjuang mengingatkan umat Kristen tentang kesesatannya Nabi Isa Nabi Isa kan nanti begitu nah ini sifat-sifat atau maknanya seperti itulah yang harus kita kalahkan mematahkan argumentasi orang-orang Kristen terhadap ketuhanan Nabi Isa nah itu gampang hanya mematahkan dalam sedangkan Imam Mahdi Mahdi itu kan dari kata kalau kalau enggak salah ini petunjuk ada petunjuk itu 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 atau enggak Tuhan itu ya itu iya menarik sekali perlu kita kita bahaskan apakah benar seperti itu yang dipahami penafsir memang turun turun enggak atau memang benar-benar apakah bapak atau memang masih hidup itu kan perlu kita pembuktian ayatnya juga dan bagaimana pembahasan ayatnya juga itu kan menarik ya enggak apa-apa kalau ada tapi kalau enggak ada atau lain yang lain ya enggak apa-apa maunya bahas itu teman kok pereset pereset yang lain itu ya enggak apa-apa mungkin ada selang waktu insyaallah kita ada peresan tentang itu kan ya anu ya itu nanti aja yang dibicarakan kita bahasanya tentang tetap eksistensi Allah iya agar eksistensi Allah masalah percaya atau tidak tentang eksistensi Allah itu memang itu tergantung petunjuk ya makanya ada ayatnya itu Alhamdulillah lati hadana lihada saya bersyukur saya segala puji bagi Allah atau saya bersyukur gitu ya hadana lihada terhadap dengan petunjuk ini petunjuk dari Allah saya tidak akan kami itu tidak akan dapat petunjuk kecuali dari dari Allah jadi memang walaupun ada orang beberapa orang yang paham Quran kalau dia tidak dapat petunjuk juga tidak tidak percaya eksistensi banyak itu ya para ahli ahli bagi bahsat itu orang-orang yang bangun dari dosen Quran mana dari dosen tafsir tapi tidak tidak percaya dengan Quran atau dia percaya tapi tidak beriman ini seperti itu jadi betul-betul kalau kita lihat pada eksistensi atau keyakinan kebenaran Quran dan sebagainya itu memang anugerah Allah yang luar biasa tetapi kalau untuk iman dan Islam itu tidak perlu paham iman itu tanpa saran Islam juga tanpa saran orang mau beriman ya beriman saja karena apa kenapa ya kata itu kebenaran adanya Allah itu kebenaran universal gitu kebenaran yang sudah tidak bisa disangkal lagi bahwa Allah itu ada itu kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi itu kebenaran universal jadi kalau orang membersahatan meskipun tidak tahu artinya ya begitu itu artinya Allah itu ada beriman jadi jadi bisa saja kadang-kadang mungkin ya bisa saja orang mungkin tidak tahu makna Quran makna yang dibaca di dalam sholat tapi imannya begitu yakin dia melebih kita kadang-kadang mungkin dia bisa nangis bareng tapi gak ngerti-ngerti ini saking senangnya dia bisa sholat bisa senangnya walaupun gak ada waktinya seimanannya bisa jadi lebih tinggi dari kita seyakinannya bisa jadi jadi bukan bukan jaminan kemudian kita kemudian iman kita tinggi juga jadi mengerti pun ini walaupun walaupun Allah itu menghargai sekali kalau orang yang imannya tinggi itu lebih beda lagi kualitasnya beda lagi jadi kayak kalau memang dimana saja kalau mau sholat sholat-sholat saja dia meskipun gak paham yang dibaca tapi dia paham kalau dia menghadap Allah dia sudah paham dia bahwa dia menghadap Allah sudah cukup kalau dia yakin sampai Allah sudah malah kadang-kadang mungkin lebih usul dari kita kalau kita banyak memikirkan arti negi apa arti kita malah belarang dia malah mungkin tidak makanya ada orang-orang yang dicintai Allah itu karena kesederhanaannya gitu karena keyakinannya yang penuh dan kesederhanaan dia tidak banyak bertanya tentang eksistensi Allah orang-orang berimu itu malah belarang itu makanya bagi orang yang berimu itu hati-hati juga orang-orang jadi 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 ini iban ya iban tanpa sahab itu iban ya iban saja itu islam saja tanpa lebih tahu maknanya tapi itu bukan bukan menentukan gini yang menentukan itu rasa di dalam tubuh kita itu rasa dalam batin kita itu bahwa Allah itu berkuasa bahwa itu yang paling penting mungkin mereka yang seperti itu bahwa Allah yang dicintai orang-orang itu mungkin dia baca Quran nya kurang benar Al-Qamdulillah mungkin tapi karena yakin dia luar biasa mungkin hari jujurnya benar tapi juga tinggal adanya malah tingpin terus malah tinggi dengan lakunya bukan sibuk dengan mulai sampai bicarakan kamu mau kamu meminta hanya untuk penting yang yang . Mereka hati ketujui Allah yang kita dapat itu berputusan berputusan . Jadi iman dapat tahu itu yang dimaksud dengan eksistensi Allah itu mungkin sebagai tambah memang menarik eksistensi Allah dari kuasanya Allah dari Allah itu si peringat sehingga memang apapun itu memang pantasnya ya Allah disini ada itu Allah ada rahmat Allah ada kasih sayang Allah ada dan sebagainya lupa bahwasanya Allah ketika ada juga dan kuasa Allah itu bisa mengendalikan Allah kita itu tetap ada masih pada lingkup kuasanya Allah sehingga ketika kita hidup di jaman modern kini salah satunya kita melakukan gini gak ada hubungannya sama Allah bukan seperti itu semuanya malah masih dalam perancang bangun kehidupan saya itu ketika baca sejarah itu umat yang kamu sekarang itu ada itu dulu itu malah ada umat yang lebih superior umat yang perkembangannya lebih maju dan modern itu dulu kalau membangkang ya habis itu ada ya ternyata umat yang lebih hebat pada saat keadaan kita sekarang gitu saja kalau memang gak mau patuh sama Allah dan kemudian membangkang terlalu dan melompai batas terus-terusan ya habis tapi Allah ketika masih ada umat yang masih takwa patuh mengikuti ketentuannya akan selamat sampai sekarang pun masih akan ada jadi ketika Allah ngajloki istilahnya orang-orang kafir pada saat itu kamu itu kekuatannya hanya segini dulu itu ada yang lebih kuat dari kepada kamu gitu saja lu hancur kok kamu yang hanya segini itu mentang-mentang lu begitu itu itu perlu kita bukan sehingga kebesaran kekuasaannya Allah itu membalik apapun itu mudah membalik apapun itu begitu begitu pula ketika Allah menyayangi suatu kau sang dengan kasih sayangnya itu loh kita bisa berubah sedemikian lupa jadi yang lebih baik dari yang lain lebih baik daripada yang situ atau yang ini yang itu itu bisa langsung terjadi kalau Allah memang langsung sayang kita itu salah satu eksistensi peradaan Allah kekuasaannya Allah kemudian kekuasaannya Allah langsung apa lagi ya Allah punya Allah sehingga apapun di bumi ini masih dalam jangkauannya kita ya kita kita sebagai manusia bisa melakukan yang terbaik katanya kita berusaha yang terbaik sehingga insya Allah dengan harapan nanti kita menyadari petunjuk Allah dan itu membawa keberkahan tentunya kita dapat rindanya Allah sekarang sudah mau jam 10 ini ditutup saja atau masih ada yang tambahan didiskusikan gimana cukup saya cukup isian semoga dengan itu mereka tetap ditabatkan sama Allah dan tetap jadi golongan sehingga dengan hujan-hujan itu mereka termasuk golongan orang-orang yang dikoma tentunya semua dari apa yang kita usahakan ini diberikan keberkahan sama Allah dan dari semua apa yang kita lakukan semoga mendatangkan rindu Allah tentunya apa yang kita lakukan semoga niat kita itu bisa jadi orang yang lebih baik dan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi banyak orang amin amin ya rabbal alam sebelum kita akhiri pertemuan hari ini marilah kita bacakan al-fatihah pada semuanya dan kita tutup sekalian al-fatihah semoga dari bacaan al-fatihah tadi membawa keberkahan bagi kita kita bisa menyadari lagi betapa besar perjuangan Rasulullah salam kemudian sampai turun sampai sekarang dan bagian sampai sekarang dan kita semoga menjadi orang yang lebih baik saya akhiri pertemuan hari ini dari saya saya mohon maaf jika ada salah kata jika ada kealpaan dari diri saya saya mohon maaf tentunya yang benar dari Allah yang salah dari diri saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sampai bertemu setemuan berikutnya InsyaAllah